wah ini semakin terkuat nanti kawannya dari korupsi kurganegara 271 triliun ditambah timah ini akan banyak terkuat ke publik orang-orang baik yang sudah tidak menjabat maupun yang masih menjabat pantasan kolompok ini sangat tidak senang dengan terpilihnya Pak Prabowo dan Mas Gibran sebagai presiden dan wakil presiden karena apa? pasangan Prabowo Gibran akan melakukan hilirisasi terhadap sumber daya alam artinya akan dikuluhkan dalam negeri berarti selama puluhan tahun di bidang timah ini tambah ilegal yang selama ini bahan mentahnya dibuang puluhan negeri ketakutan jadi wajar mereka sangat membenci kemenangan Prabowo Gibran Bos akan banyak yang terlibat sekali lagi baik yang sudah tidak menjabat maupun yang masih menjabat mereka sekarang ini mulai ketar ketir karena korupsi 271 triliun dari sumber daya alam di bidang timah bukan hanya satu orang pasti banyak yang terlibat pasti yang saya katakan kepada saudaraku mereka semua adalah pembenci hilirisasi mereka semua adalah antek-antek asing yang ingin bangsa ini tetap tidak bisa maju mereka paling takut hilirisasi ini baru timah Bos nikel, bunung boksit ini akan banyak terungkap semua yang sudah puluhan tahun sumber daya alam ini dikerok di bawah luar negeri ini yang mereka takut mereka berbagai cara untuk menganggalkan pilih pres tidak sedikit Bos 271 triliun itu baru satu perusahaan akan terbongkar yang lain kita tunggu episode berikutnya banyak keterkitir siapa saja mereka tunggu tanggal mainnya bagian videonya kawan selamat menikmati